Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris. Isu lingkungan menjadi perhatian utama. Pertemuan berlangsung tertutup selama 30 menit di Peking Palace pada hari Kamis pagi waktu setempat. Sejumlah hal dibicarakan termasuk terkait kunjungan Raja Charles III ke Indonesia sebanyak dua kali. Selain itu, kedua pemimpin negara tersebut membahas kerjasama di berbagai bidang termasuk pelestarian lingkungan dan hutan. Ini kan kunjungan kehormatan ya, saya datang. Dan beliau sangat perhatian terhadap lingkungan, terhadap pelestarian hutan, pelestarian alam. Di situ kita banyak persamaan, saya mengatakan saya sangat mendukung dan kita akan kerjasama. Beliau menyarankan saya jumpa dengan beberapa tokoh dari jaringan yang beliau telah bangun bertahun-tahun untuk memajukan masalah ini. Beliau sudah ke Indonesia dua kali. Pemirsa ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Inggris. Dirinya bertemu dengan seekor kucing si pemburu tikus di kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry The Cat. Larry menguhuni kantor Perdana Menteri di Inggris di Downey Street 10 sejak tahun 2011. Ya, saat ini istana negara dihuni tidak hanya manusia saja. Tapi salah satu hewan peliharaan yang mengemaskan bilik Presiden Prabowo Subianto yakni si kucing mungil yang bernama Bobi Kertanegara. Kesetiaan Bobi kepada Presiden Prabowo sudah teruji sejak 2016 akhir hingga saat ini. Ternyata saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerjanya di Inggris, dirinya bertemu dengan si pemburu tikus kantor Perdana Menteri Inggris bernama Larry The Cat. Larry The Cat merupakan kucing domestik bermotif abu-abu putih menjadi penghuni permanen kawasan ini. Lihat saja aksi mengemaskan Larry The Cat, salah satunya Larry berada di tengah-tengah pemimpin negara, yakni mantan Perdana Menteri Inggris, Risi Sunang, dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Ternyata pengikut Larry The Cat sudah mencapai 17 ribu orang dalam akun media sosialnya. Bagaimana ya jika Bobi Kertanegara bertemu dengan Larry? Terima kasih telah menonton!